Polores Jepara menggelar apel yang diikuti oleh 127 anggota Babin Kamtipmas jajaran Polores Jepara, Polda, Jawa Tengah, Rabu 2 Agustus 2023 di Mapolores Jepara. Apel dipimpin langsung oleh Kapolores Jepara, AKBP Wahyu Nugroho dan diikuti seluruh jajaran Polores Jepara dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan memasuki tahapan pemilu 2024. Dalam arahannya, Kapolores Jepara, AKBP Wahyu Nugroho meminta agar Babin Kamtipmas sebagai garda terdepan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat lebih proaktif membantu dan menjadi solusi permasalahan serta melaporkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya juga ada yang anak kecil di wilayah paket tadi terbakar sehingga rupa badannya. Kemudian kemarin juga di wilayah kelingka, ada anak kecil yang ditelantarkan oleh orang umumnya dan bahkan mendapatkan perilaku kekerasan. Ya, ataupun fenomena-fenomena sosial lainnya di masyarakat, peristiwa-peristiwa sosial lainnya di masyarakat yang dapat kita bantu secara sosial kemanusiaan. Silahkan dilihat dan dilaporkan baik berjenjak melalui Kaposek ataupun langsung kepada saya. Saya minta semua teman-teman Babin punya nomor telepon saya. Saya minta nomor telepon saya, Pak Kasat Timas, nanti kalau dibagikan, mungkin ada grup Babin, silahkan di-share nomor telepon saya. Dan apabila ada hal-hal yang menonjol di tengah masyarakat, fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian, silahkan dilaporkan. Setelah pelaksanaan apel, kegiatan ditutup dengan diskusi dan sarapan bersama Kapolres dengan Babin Kap Timas dan jajaran Polres Cepara. Tim Humas, Polres Cepara, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk PolreTV.